Pada bulan Juli tahun 2009 lalu, Presiden Real Madrid Florentino Perez pernah menggagas pendapatnya tentang kompetisi elit yang hanya berisikan klub-klub besar di Eropa. Menurut Perez, kompetisi Liga Champions yang berjalan hingga saat ini masih berisikan klub-klub non-kompetitif yang menjadi pelengkap di kompetisi besar Eropa tersebut. Di tahun yang sama, mantan pelatih Arsenal, Arsene Wenger, telah memprediksi akan ada kompetisi selain Liga Champions yang akan berisikan tim-tim kuat Eropa. Pria asal Perancis itu menganggap jika Liga Champions kurang bisa mendatangkan uang besar serta UFA yang terlalu mengikat aturan klub anggotanya. Selanjutnya, pada Minggu 18 April 2021 kemarin, publik sepak bola dunia digegerkan dengan adanya berita tentang kompetisi baru yang disepakati oleh klub-klub elit Eropa. Menurut New York Times, kompetisi yang diberi nama European Super League tersebut digadang-gadang akan menjadi kompetisi tandingan bagi UFA Champions League yang telah ada saat ini. Dilansir dari BBC, setidaknya ada 12 klub besar Eropa dari Inggris, Spanyol dan juga Italia. Kedua belas klub tersebut telah tergabung dalam kompetisi European Super League yang rencananya akan dihelat Agustus mendatang. Sedangkan tiga klub dari Perancis dan juga Jerman memilih untuk tidak mengikuti kompetisi baru tersebut. Format kompetisi ISL sendiri nantinya akan berisikan 15 klub pendiri ditambah dengan 5 klub terbaik di kompetisi Eropa. Total, ada 20 peserta yang akan dibagi ke dalam 2 grup dengan berisikan 10 klub yang akan saling berhadapan satu sama lain. Tiga tim teratas akan otomatis lolos ke babak perempat final, sementara tim peringkat 4 dan 5 akan bersaing dalam 2 laga playoff untuk memperebutkan tiket perempat final. Dari babak perempat final akan menggunakan format dual leg dan di partai final akan dihelat di tempat netral. Alasan utama klub-klub besar Eropa membuat kompetisi ISL adalah didasari oleh masalah ketidakstabilan finansial klub akibat pandemi yang menyerang hingga persepak bolaan dunia. Diketahui, para pendiri European Super League akan mendapatkan suntikan dana sebesar 400 juta euro yang bahkan sangat jauh jika dibandingkan dengan juara Liga Champions yang hanya mendapatkan kucuran dana sebesar 82,4 juta euro. Hal itu juga yang membuat banyak beredar berita minor serta menjadikan kompetisi ISL menuai banyak pro kontra dari para pemain, pelatih hingga supporter di seluruh dunia. Mereka menganggap para petinggi ke-12 tim ISL melakukan tindakan yang egois dengan mementingkan bisnis dibandingkan dengan sepak bola kompetitif. Saat ini, rencana perhelatan European Super League itu sendiri telah dikecam keras oleh FIFA dan juga UFA selaku federasi sepak bola tertinggi Eropa dan dunia. Mereka menilai jika ISL adalah kompetisi yang hanya mementingkan nasib klub-klub besar di Eropa. Tak hanya itu, ISL juga dianggap bisa menghancurkan sejarah, esensi serta sifat kompetitif dari sepak bola itu sendiri. UFA, Federasi Sepak Bola Inggris dan Premier League, Federasi Sepak Bola Spanyol dan La Liga, Federasi Sepak Bola Italia dan Serie A telah mengetahui bahwa terdapat klub-klub Inggris, Spanyol dan Italia berencana untuk menciptakan Liga Super Eropa yang eksklusif. Jika ini terjadi, kami ingin menegaskan kembali, UFA, FIFA dan semua anggota kami akan bersatu untuk menghentikan proyek ini yang didirikan atas dasar kepentingan pribadi beberapa klub di saat masyarakat membutuhkan solidaritas lebih dari sebelumnya. Kami juga akan mempertimbangkan semua langkah yang ada untuk mencegah hal ini terjadi. Sepak bola didasarkan pada kompetisi terbuka dan prestasi olahraga tidak bisa dengan cara lain. Seperti yang diumumkan sebelumnya oleh FIFA, klub-klub yang berpartisipasi dalam kompetisi ISL akan dilarang bermain di kompetisi tingkat domestik. Tak hanya itu, mereka juga akan dilarang untuk bermain di kompetisi Eropa atau bahkan dunia. Sementara para pemain yang bermain dalam ISL tidak diizinkan mewakili tim nasional mereka dalam seluruh pertandingan resmi FIFA. Kami berterima kasih kepada klub-klub di negara lain, terutama dari Perancis dan Jerman yang telah menolak untuk menyetujui proyek ini. Kami menyuruhkan kepada semua pecinta sepak bola, fans dan politisi untuk bergabung dengan kami dalam menolak proyek semacam ini. Kepentingan pribadi segelintir orang ini telah berlangsung terlalu lama. Menanggapi kecaman dari Federasi Sepak Bola Dunia, Presiden Real Madrid Florentino Perez, yang juga merupakan Ketua Umum European Super League mengatakan, kami akan membantu sepak bola di semua level dan mempertahankannya di tempat yang layak. Sepak bola adalah satu-satunya olahraga global dengan lebih dari 4 miliar fans, dan tanggung jawab kami sebagai klub besar adalah memenuhi gairah mereka. Meski saat ini telah menuai banyak perdebatan di seluruh dunia, namun pihak ISL merasa yakin bahwa mereka mampu mencapai kesepakatan dengan UFA dan seluruh Federasi terkait kelanjutan diskusi kedepannya. Kedepannya, klub-klub pendiri ingin berdiskusi dengan UFA dan FIFA untuk bekerjasama mencari solusi terbaik untuk Liga Baru dan untuk sepak bola secara menyeluruh. Kami memastikan rencana tersebut adalah pilihan terbaik bagi sepak bola di Eropa. Terima kasih telah menonton!